Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hatana lihada Wama kunna linah tatia lawla anhatana Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali kita pada kesempatan yang baik ini Dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sholawat dan salam semoga tersuruh keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Dengan tema Sholat eduha Adapun judulnya adalah Rutinkan sholat eduha Dan turuti nasihat penting ini Agar pekerjaan lancar Rezeki barokah Sungguh sangat baik Bagi seorang hamba Yang sudah menjalankan Perintah sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bahwa kita dianjurkan Untuk selalu menjalankan Sholat eduha Dengan ikhlas Karena Apapun yang kita kerjakan Ibadah apapun Tanpa keikhlasan Maka itu akan menjadi sia-sia Jika sudah rutin menjalankan eduha Dengan ikhlas Maka yang paling penting Untuk diketahui Dan untuk dihindari Ada Nasihat penting Yang perlu diketahui oleh Para Pelaku sholat eduha Karena Hal ini Sangat penting Untuk Menghindarkan Yang namanya Seratnya Rezeki Karena jika dengan Mengamalkan Nasihat penting Dan berharga ini Insya Allah Rezeki akan lancar Dan berkah Serta keinginan Akan terpenuhi Yang pertama Yang harus diperhatikan adalah Jangan mengurangi Kewajiban utama kita Kepada Allah Seperti Sholat Zakat Puasa Haji Bagi Yang Mempunyai Kekuatan Untuk menjalankannya Jangan sampai Pekerjaan ini Dinomor Duakan Anda Tekun Berkerja Tetapi Menduakan Wajiban Allah Jangan sampai Kemudian Yang kedua Yang perlu diperhatikan adalah Jangan Menyakiti Orang lain Apalagi Sebagai Makhluk Beriman Jangan Pernah Menyakiti Orang lain Yang berkaitan Dengan masalah Pekerjaan Nasihat yang kedua Ada pun Nasihat yang ketiga Yang perlu Anda ketahui Dan Anda ikuti Yaitu Bekerja Jangan Untuk Hal-hal Yang Mengharapkan Kita Atas Pemilihan orang lain Dengan kata lain Di dalam Bekerja itu Dalam rangka Untuk Menghilangkan Rasa Tomak Kita Kepada orang lain Yaitu Rasa Mengharapkan Bantuan orang lain Maka Bekerjalah Untuk Kehidupan Menghidupi Kita Sendiri Dan juga Keluarga Sehingga Kita akan Terbebas dari Meminta-minta Atau Tomak Kepada orang lain Nasihat yang keempat Yang penting Untuk Dilakukan Dan Jangan Dilakukan Yaitu Memaksakan Diri Dalam Bekerja Ternyata Ngoyo Bekerja dengan Ngoyo Itu Akan Mengurangi Keberkahan Rezeki yang Kita Dapatkan Sehingga Jika Rezeki Kita Itu Kurang Berkah Maka Pekerjaan Menjadi Tidak Lancar Maka Bekerjalah Sesuai dengan Polisi kita Jangan Sampai Pekerjaan Kita Mengganggu Aktivitas Solat Kita Misalnya Menjadi Terlambat Karena Pekerjaan Jangan Sampai Terutama Yang namanya Solat Wajib Lima Waktu Kemudian Nasihat yang Kelima Yang perlu Anda Ketahui Dan Diakini Jangan Meyakini Bahwa Rezeki Hanya Datang Dari Pekerjaan Jangan Sampai Seperti Itu Ya Karena Kebanyakan Orang Meyakini Bahwa Rezeki Datang Akibat Pekerjaan Sehingga Sering Ada Perkataan Kalau Nggak Kerja Mau Makan Apa Memang Tidak Ada Jeleknya Tidak Ada Salahnya Rezeki Kita Kita Dapatkan Dari Bekerja Tapi Bagi Seorang Yang Beriman Kita Juga Harus Yakin Bahwa Allah Sebagai Sumber Rezeki Pekerjaan Kita Sebagai Perantara Bahkan Banyak Orang Yang Mendapatkan Rezeki Tanpa Pekerjaan Dan Itu Ada Ya Contoh Yang Tidak Usah Jauh Jauh Ya Imam Malik Itu Tidak Bekerja Tetapi Dia Hanya Mengaji Dia Yakin Bahwa Rezeki Itu Kalau Kita Sudah Takbah Kepada Allah Dengan Sebenar Takbah Maka Rezeki Akan Datang Dengan Sendirinya Demikian Yang Dapatkan Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ada Kesalahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulusnya Akhirul Kalam Bilahi Taufik Wajayah Warina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima